Di Indonesia kan Anda tidak dilindungi siapa-siapa Tidak dilindungi hukum, tidak dilindungi polisi Bahkan Anda diancam, diporotin, direpotin, tidak karu-karuan Hasilnya adalah manusia, Indonesia menjadi manusia yang penuh kemandirian, yang penuh ketangguhan Jadi mari kita pertahankan negara yang buruk ini Kasian mereka Maka kita kirim TKW-TKW ke sana Mereka jadi bahagia Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan, dan oleh pemerintah Mereka takut kalau kehilangan kita Karena dengan kita mereka denger-ngereng Salatullah, salamullah, gitu Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat itu tidak ada lain kecuali kita Wah, wis Coba di seluruh dunia Mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini Ayo, cari Di belahan dunia yang manapun Dan semua datang Dan semua tanpa batas Tidak perlu ada perlindungan Tidak perlu ada keamanan Betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa Karena kita adalah orang yang menjaga Bukan orang yang dijaga Kan begitu Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini Bukan orang yang mengancam republik ini Kalau cuma itu cita-cita kita Hitler juga sudah mencapai Fir'on juga sudah mencapai Tapi di dalam prinsip dari Allah Itu semua dirumuskan dengan Bal, datun, toy, yi, batun Titik Itu cukup sudah Merumuskan semuanya tadi Tapi Allah memberi dimensi berikutnya Itu warub, bun, gofur Kembali ke idiom lama Ada dua rumah yang satu Yang satu bertengkar terus Sehingga ganggu orang se-RT lah Piring di banting Kocok di sawati Teriak-teriak Orang semua enggak bisa tidur Karena apa? Karena suaminya selingkuh Maka mereka bertengkar tiap malam Rumah sebelahnya tenang Ada musik yang mengalun Tentram Toto tentram kertoraharjo Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh Karena ini enggak ada di seluruh dunia Di Malaysia bisa enggak ingin ini? Ayo Enggak bisa di Malaysia begini Kalau di Indonesia Pemerintahnya enggak masalah Kenapa? Karena enggak tahu Oh enggak apa enggak tahu ya? Ya apa enggak ternyata ini? Jadi enggak masalah Makanya disini sangat longgar Untuk manusia Sangat longgar Untuk kebudayaan Sangat longgar Untuk silaturahmi Betul enggak? Begitu Anda ke luar negeri Dimanapun Kelonggaran itu hilang Kalau kita mau undandanin negara ini Itu punya Itu ada enggak model yang akan kita tiru atau kita tuju gitu? Kalau bicara soal model Mestinya enggak usah jauh-jauh Tetangga kita dekat saja Misalnya untuk satu contoh gitu ya Singapura itu Singapura itu yang katanya sudah sangat apa-apa mahal dan seterusnya Ternyata sangat mengejutkan Sekolah dari SD Sampai SMA Itu negara yang urus Kalau mau masuk sekolah swasta itu urusanmu Kalau mau kuliah di penuruan tinggi negeri Itu bisa dapat beasiswa 85% Jika lulus Bekerja 3 tahun di pemerintahan Setelah itu baru boleh bekerja di tempat yang lain Itu satu Yang kedua Transportasi umum disana sudah disediakan Dan yang paling menarik Rumah pun sudah ada Yang disediakan oleh pemerintah untuk disewa oleh masyarakat Dan rumah itu jangan coba-coba Ganggu di luar-luarnya Mau di chat, mau di apa, dibagusin Anda kena penjara Masuk penjara Karena itu melanggar hukum Yang hanya boleh dibenahi hanya di dalamnya saja Chatlah dalamnya Perbaiki di dalamnya gitu ya Mereka punya semua Bentuk yang kemudian Bisa mesejahterakan lah Sebagian besar rakyatnya Singapura itu tidak punya ladang minyak Tapi mereka punya 12 kilang revenue chat Oleh karena itu Semua minyak mentah yang di Indonesia ini Jangan-jangan parkir disana Lalu jadi BBM Baru diimpor lagi kesini Ya Nah ini kan Kalau bicara soal model Jerman itu Sebuah negara yang Sudah sangat maju Industri juga Disana itu orang bicara BBMnya harga pasar Ya Harga berubah tiap hari Iya Tapi transportasi umumnya disana Semua gratis Sekolah semua gratis Bahkan sampai perguruan tinggi Berobat Teman saya Bebat beasiswa kesana Ada asuransinya Pulang ke Indonesia Dirawat disini Sampai disana Diganti sama Asuransi yang Orang ikut pendidikan Beasiswa disana Artinya modelnya itu ada Alatnya dimana Jangan jagain ApBN kita ApBN kita itu Kan mengelola Maksudnya saya disuruh Jagain apBN Jadi gini Kalau Satu negara Maka kemudian dia Dibelanjakan Jadi kan kita bisa Mengelola Gini Kalau menjaga BBN Dia kuncinya ya Oke Itu saya Menormalnya kan harus Pake pedang Oh ya Nah saya kan Tidak punya pedang Maka saya hanya bisa Menjaga melalui kris Sedangkan kris ini Milik Allah Jadi saya perlu Izin Allah Tentu Tentu Bagi saya sendiri juga Saya menganggap Apa Saya meniatkan ya Karena saya percaya Kayak kata Cak Nun tadi Bahwa Kita ini bukan Siapa-siapa kok Udah disebutin Wama kolaktul jinnah Wal insya ilal Ya budun Kita itu Tejok ke apal Iya pegangan saya Cuman itu Bahwa Saya niatkan Bahwa Karena sudah disebut Bahwa Tidak kuciptakan Jin dan manusia Kecuali hanya untuk Mengabdi kepada Kusumata Oh kita ini abdi Selesai kita bersahadat Percara Kudus Sampu Sip-sip Ardi Gini Saya Ini kan semua Teman-teman ini Bukan Keranjang Yang kita masuki Bahan-bahan Mereka ini kan Mesin pengolah Nanti pulang Mereka mengolah Jadi yang kita kasih Ini kan Apa semua itu Tapi yang sama Situ gini loh Mas Ardi Di Singapura Tidak ada orang Punya kesulitan Rumah ada Sekolah beres Demikian juga Di Hongkong Sehingga Itu juga bukan Pilihan saya Total Meskipun saya senang itu Perusahaan dan oleh Pemerintah Mereka takut Kalau kehilangan kita Karena dengan kita Mereka denger Salatullah Salamullah Gitu Ih Ketenangan nih Jadi saya itu Tidak tegas sama mereka Bukan saya menyantunya TKW Ong TKW TKW kita itu Karena pengalamannya Menjadi manusia tangguh Di sini Di sana Mereka lebih tangguh Dari juragannya Senyentak-nyentak itu Arek-are Malah buru Senyentak-nyentak Jeragane Itu orang Indonesia Jadi Hidup itu Tidak hitam putih Kadang-kadang Kalau engkau di penjara Kata Pak Abdullah tadi Penjara adalah Singgasana Bagi orang yang Mencari kebenaran Maka sebanyak mungkin Anda masuk Penjara Kan tidak bisa Ngomong gitu kan Jadi hidup itu Tidak kayak gitu Hidup itu begitu Luasnya dan ulang-alik Minal majitil haram Minal majitil akso Minal majitil akso Minal majitil haram Terus ulang-alik Seneng galau Seneng galau Seneng galau Seneng galau Terus menerus Kan gitu mas Jadi menurut saya Saya setuju sama semua Perbaikan yang Anda lakukan Tapi Jangan sampai kita kehilangan Kekayaan-kekayaan Itu-itu maksud saya Tidak ada Kalau kita nanti Bikin negara dengan Undang-undang yang sangat ketat Terus Jam sepuluh Bengi Kulu Guyon gak oleh Ya tak Antum di Mesir itu Kalau kedengaran Mesir loh Gurung London loh Kayak kanjingnya Jam sembilan pagi Sudah keluar rumahnya Ngerokok bareng Guyon Ditekani polisi Coba-coba Guyon gak oleh Kalau negara capopo Ngoreng gere Gak oleh Tetangga bau Telepon polisi Negara capopo Makanya kalau ngomong Kebudayaan Dan manusia Dan rakyat Itu tidak ada lain Kecuali kita Wah Wess Coba di seluruh dunia Mana ada forum Yang dipanggung Semua merokok Kayak gini Ayo Cari Di belahan dunia Yang manapun Dan semua Datang Dan semua Tanpa batas Tidak perlu Ada perlindungan Tidak perlu Ada keamanan Tidak perlu Dijaga siapa-siapa Karena kita adalah Orang yang menjaga Bukan orang yang dijaga Kan begitu Kita semua adalah Orang yang memelihara Republik ini Bukan orang yang Mengancam Republik ini Gitu loh Bahkan kita jaga Wess Kono nyolong Saak-aak Saak-aak Gitu Ini cek bengong Ini cek bengong Oke teman sekalian Jadi Terakhir sekali Saya 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 Lupa Satu Terminologi lagi Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kertoraharjo Ya Itu Singapura Sudah Ya Amerika Sudah Ya Korea Selatan Utara pun Sudah Utara pun Lumayan Gitu kan Cina Sudah Gitu kan Ambal Lekatin Sudah Tapi jangan lupa Hitler dulu Juga lebih bagus Daripada Kuba Jangan lupa Fir'on itu Bertahan 1300 tahun Itu Dinastinya Karena sudah Toto Tentrem Kertoraharjo Gemahri Pahlaw Cinawi Kalau cuman itu Cita-cita kita Hitler juga Sudah mencapai Fir'on juga Sudah mencapai Tapi di dalam Prinsip dari Allah Itu semua Dirumuskan dengan Bal Datun Toi Batun Titik Itu cukup Sudah Merumuskan semuanya Tadi Tapi Allah Memberi dimensi Berikutnya Itu Warubun Gofur Silahkan Sejahtera Tapi ada Tidak sesuatu Yang aku marah Tapi Kalaupun ada Asal engkau Tidak besar-besar Benar Kesalahanmu Aku masih Menyiapkan Gofurku Untukmu Aku masih Warubun Gofur Aku Jadi Perdoman hidup kita Sederhana Malam sebelum tidur Dihitung Yang mana Yang robun Gofur Yang mana Yang tidak Robun Gofur Dari perbuatan Saya sehari ini Cuman itu Sederhana Sekali Nah Robun Gofur Tidak dipenuhi Seluruh dunia Jadi Mending Mana Sekarang Kita tidak Begitu Sejahtera Tapi kita Berjuang Terus Sampai Allah Terharu Sehingga Pasti kita Diampuni Meskipun Kita tetap Miskin-miskin Juga Tapi Allah Mengampuni Kita Kaya raya Beres Bareng-bareng Tapi Allah Tidak mengampuni Yang mana Yang dipilih Saya kembali Ke idiom lama Ada dua rumah Yang satu Yang satu Bertengkar terus Sehingga Ganggu orang Se-RT Piring Dibanting Kocok Disawati Teriak-teriak Orang semua Tidur Karena apa Karena Suaminya Selingkuh Maka mereka Bertengkar Tiap malam Rumah Sebelahnya Tenang Ada musik Yang mengalun Tentram Toto Tentram Kertoraharjo Kenapa Karena Suami Mempun istri Sama-sama Selingkuh Kon melendi Kamu mele Yang mana Yang mana Yang namanya Toto Jadi kalau Toto Tentram Kertoraharjo Itu Doli juga Toto Tentram Kertoraharjo Penuh Kelembutan Penuh Pelayanan Penuh Harum Haruman Betul Tidak Penuh Kasih Sayang Penuh Kenikmatan Toto Tentram Kertoraharjo Sudah Kalau gitu Mari kita Bikin Doli Nasional Mas Adi Malam ini Belajar Bahwa Kehidupan Lebih Luas Dari Itu Tapi Khususan Yang beliau Omongkan Itu Kita Dukung Sepenuhnya Di wilayah Itu Tapi Jangan Sampai Kita Kehilangan Yang sudah Kita Punyai Kekayaan Kekayaan Ini Karena Ini Gak ada Di seluruh dunia Di Malaysia Gak 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 Bisa Di Malaysia Begini Kalau di Indonesia Pemerintahnya Gak masalah Kenapa Karena Gak Tahu Jadi Gak Masalah Disini Sangat Longgar Untuk Manusia Sangat Longgar Untuk Kebudayaan Sangat Longgar Untuk Silaturahmi Betul Begitu Anda Ke luar Negeri Dimanapun Kelonggaran Itu Hilang Makanya Bunuh Diri Sangat Besar Di Korea Segala Macam Di Makau Itu Tak Lihat Mesake Wong Wong Kita Kita Berapi Jadi Jadi Bisa 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 Cinta Detail Soal Ini Di Malaysia Di Hongkong Di Korea Saya Bisa Cinta Detail Mengenai Tawur Dan Bagaimana Cara Mengatasnya Siapa Toko Tokonya Yang Jaguan Siapa Yang Cuma Rame Rame Siapa Saya Bisa Cinta Detail Tapi Ini Bukan Saatnya Yang Penting Tolong Kita Jangan Kehilangan Ini Negara Mau Maju Kemanapun Harus Tetap Terjamin Kemerdekaan Yang Penuh Kemesraan Di Dalam Kebenaran Dan Kebaikan Seperti Kenduri Cinta Ini Ustaz Nur Samad Afadol